Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Kepo Kembali lagi dari Selasa Hari dimana Gus Miftah hadir dengan membawa cinta Dalam acara ngobrol bareng Gus Miftah Los Rare Cintaku padamu memang tidak seindah Surat cinta untuk setarlah Tapi yakinlah cintaku padamu Lillahi ta'ala Katanya Kepo Ben mau curhat Boleh sih Sebenernya curhatnya agak Apa sih Kita gak ada job Kalian curhat gak punya duit Alhamdulillah Sama Gimana sih job kalian selama pandemi ini Senin kemis Dan kalian menggap sebagai musibah ya Oke Sobat Kepo Hari ini Begitu banyak Orang merasa ketika pandemi ini datang Ini musibah yang besar baginya Karena begitu banyak kehilangan yang harus dihadapinya Bagaimana kemudian kita menyikapi musibah Yang pertama Kita harus memahami Tidaklah satu musibah itu terjadi Kecuali atas izin Allah Disitulah kemudian Kita harus memahami Ketika seseorang tertimpa musibah Dia harus mengatakan Maka Sobat Kepo Ketika engkau tertimbak musibah Jangan pernah menjadi seperti seekor anjing Ketika dilempar dengan sebuah kerikil Anda tahu Ketika anjing itu dilempar kerikil Siapa yang dikejar oleh anjing Yang lempar atau kerikilnya Jawabannya jelas Ketika seekor anjing dilempar kerikil Yang dikejar oleh si anjing Bukan yang melempar Tapi kerikilnya Padahal seharusnya Ketika kita dikasih musibah oleh Allah Jadilah seperti Seorang laki-laki dilempar kerikil Oleh seorang cewek yang cantik Maka bisa dipastikan Yang dikejar oleh si cowok Bukan kerikilnya Tetapi yang melempar kerikilnya Siapa? Cewek yang cantik Artinya apa? Ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah Jangan melihat masalahnya Tapi lihatlah siapa yang memberikan masalah Siapa? Allah Maka dikatakan Fafirru ilallah Kembalikan semuanya kepada Allah Ada yang tanya sama saya begini Gus Kok manusia itu banyak cobaan? Ya Karena kalau banyak saweran Namanya nendang dutan Ya kan? Maka kalau banyak saweran Namanya nendang dutan Kenapa sih kok sabar itu berat? Ya karena hadiahnya surga Karena kalau sabar itu rengan Ya hadiahnya payung Ya kan? Karena hadiahnya surga Makanya berat Maka disinilah kemudian kita harus bijak menghadapi masalah Kutus Miftah hari ini Kalau setiap hidup kita indah Hati kita tidak pernah kenal Dekat dengan sabar dan ikhlas Makanya kalau kemudian saya ditanya Gus Miftah Kenapa kok saya gak bisa bersabar? Kenapa cobaan saya terlalu banyak? Ya Kalau cobaan pasti banyak Kenapa? Karena kalau sedikit Namanya cobain Makanya kalian Anak-anak Kepo Band Harus istikomah dalam bersabar Kalau kalian bertanya Gus Miftah kenapa istikomah berat? Ya Istikomah itu pasti berat Karena yang ringan namanya istirahat Oke Sobat Kepo Malam ini Ngobrol bareng Gus Miftah Kedatangan seorang guru sekaligus Sahabat Orang yang sangat Gus Miftah idolakan Siapa dia? Ini dia profilnya Taqwa itu bukan di masjid Taqwa itu bukan di tambat yang tertentu Tapi senantiasa kita merasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewasai kita Dan inti daripada taqwa Kita menjalankan perintah Allah Dan jauh dari laranan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media ini bisa menjadi Amal salih bagi kita semua Media, tuntungan Ada banyak kebaikan Bisa berda'wah Bisa memberikan belajaran bagi masyarakat Ketika dia mendapatkan nikmat Bagi orang mu'min Selalu bersyukur Ketika orang mu'min mendapatkan ujian Balak, musibah Sebagaimana kita hadapi wabah ini Itu merupakan ujian Itu merupakan ujian Dan orang mu'min adalah Menhadapinya dengan sabar Kita sambut bintang tamu kita malam hari ini Sheikh Ali Jabir Tepuk tangan tuh beliau Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah Jujur ya Gus Miftah Apa namanya malu Kirain Gus Miftah udah gagah tinggi kan Begitu ketemu Sheikh Ali Ya Allah Bayi nasa ma'wasu mursat Ternyata panjang Masya Allah Sheikh Ali Terima kasih hadirnya Di ngobrol bareng Gus Miftah Alhamdulillah Saya bahagia sekali Dan terima kasih Gus Miftah Guru tercinta Sahabat Bisa saya bilang Akhi Al-Akbar Masya Allah Alhamdulillah dianggap Akhi saya Saudara sama beliau Sama tadi kalau Sheikh Ali Sebelum kesini ketemu Kapolri Kapolri kalau ketemu saya Juga menganggap saudara Seh Jika kamu ketemu Saudara siapa Bagaimana kabarnya Sehat ya Alhamdulillah Tangan sudah mulai membaik ya Alhamdulillah Tadi Sudah melepaskan jaitan Hari ini dilepaskan jaitan Ya Dan Alhamdulillah sudah beraktifitas Sudah beraktifitas ya Dan insya Allah kita akan lanjut Program safari da'wah insya Allah Masya Allah Dan ini pemirsa harus tahu Hari ini Sheikh Ali baru dilepas Ini jaitannya Dan perdana yang hadir Di acara ngobrol bareng Gus Miftah Kita doakan semakin membaik Amin Ya Sebelum kita ngobrol lanjut Tentang kemarin penusukan dan sebagainya Sheikh Ini ada makanan nih Sheikh Afan Sheikh Sheikh masih ingat Ini apa ini Sheikh Kalau boleh tahu Kalau bahasa Arabnya Kalau bahasa Arabnya Justru saya tahu bahasa Arabnya Sheikh Kalau bahasa Jakartannya Belum nemu ini Sheikh Kok kayak empek-empek Tapi bukan Coba Afan Sheikh Barangkali Sheikh bisa Mencicipi Ini sebenarnya tradisi Biasanya Sembosa ini Setiap buka buasa Di bulan suci Ramadan Oh berarti tradisi Di bulan Ramadan Semacam takjil itu Sheikh Jadi korma Air Atau ada Laban ya Kan ada laban Yoghut yang minum Yoghut itu ya Kemudian Sambusa Itu termasuk Menunggu utama ketika buka buasa Di Masjid Nabawi Ketika membatalkan puasa Biasanya pakai itu Di Nabawi Kalau yoghut Sama korma Itu saya sering ketemu Tapi kalau di Masjid Nabawi Malah Sambusa Saya jarang ketemu Karena tidak semua Diizinkan untuk dapat Karena ini khawatir Banyak orang Karena bekas makanan Atau sisa dagingnya Bisa bertumbah sana sini Makanya hanya orang tertuntut Yang diizinkan Yang jelas Saya pasti jarang Kalau di Nabawi Ketemu ini Kenapa? Karena juga saya jarang ke sana Pasal saya Coba saya dihormati Terima kasih Enak banget ini Gimana saya? Enak saya Masya Allah Nanti setelah ini kita habiskan Nanti juga berkah untuk saya Ini sisanya Sheikh Ali Masya Allah Jadi sisa makanan orang alim Itu berkah Makanya kalau saya alim Makan, minum Biasanya Apalagi dulu di luar Corona Itu Untuk rebutan saya Pokoknya Nanti habis ini kita bungkus Bawa pulang Aduh Ternyata ya saya suka bungkus Saya punya video sisi lain Dari seorang Sheikh Ali Jawer Ayo kita lihat videonya Masya Allah Masya Allah Kali ini Saya akan masak Mandi Laham Atau disebutkan Daging mandi Sama pasti Nasi mandi Kita melihat nanti hasilnya Semoga insya Allah Kita bisa melihimati Ambil pewarna Dicampurkan Kering Wah ini Ini tadi Apa Saya Saya sebenarnya dari Memang hobi masak ya Saya hobi masak Saya hobi masak Sedat SMP Saya di SMP Saya sudah istilahnya Mandiri Jadi tidak tergantung dengan orang tua Tanggung jawab sendiri Sedat Sanawiyah saya SMP Jadi saya selalu Belajar Berusaha mencari Hasilan sendiri Belajar masak sendiri Belajar hidup sendiri Bahkan Saya berusaha untuk Bukan menerima dari orang tua Justru Berusaha Membagikan untuk orang tua Ketika SMP sudah bisa membantu orang tua Ya Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Jadi Tadi yang kita masak itu dari Syekh itu Nasi mandi Nasi mandi Istilah kata nasi mandi Karena memang di Arab Masakan nasi mandi itu Di dalam Lubang bawah tanah Jadi nasinya duluan Dimasukin dalam lubang Kemudian ada gantungan Di dalam ini Baru digantungkan dagingnya Jadi Daging tidak dimasukkan Tapi digantung Iya Kemudian baru ditutup rapat Supaya tidak ada udara masuk Dan tidak ada Apa namanya Asap-asap keluar dari Jadi yang membuat daging itu menjadi empuk Iya Kemudian titisan Karena dia tertutup rapat Titisan dari daging ini Titis ke Ke nasi Ke nasinya Jadi dari bau rasa ya Makanya disebutkan nasi mandi Oh Itu saya belajar dari mana Sebenarnya saya belajar dari Bertama Beberapa Sering kita pas Apalagi hari libur Hari Kita suka pergi ke luar kota Kalau disana kan badan pasir Badan pasir Dada puncak Dada ini ya Jadi di badan pasir Kita kan hobi masak Disitu Jadi rame-rame Disitu saya sering Jadi salah satu rekreasinya Masak ya Saya sering besi itu Awal-awalnya mungkin Tidak enak Hasilnya tidak bagus Tapi Alhamdulillah Lama-lamanya sudah menjadi kebiasaan Oh Oke coba itu loh Seorang Sheikh Ali Orang yang sangat mulia Bisa masak Nah ini kita punya Teman namanya Nadia Masak air gosong Saya Ali juga suka Masakan di Indonesia Kalau untuk masak Saya belum bisa Tapi kalau untuk makan Pasti bisa Jadi kalau masaknya belum bisa Belum bisa Tapi kalau merasakan taste Sudah bisa Saya Saya paling suka Hari-harian sudah bisa Makan masakan di Indonesia Alhamdulillah Sudah bisa Bahkan saya suka Mungkin dibandingkan adik-adik Tidak semua bisa Apa namanya Cocok dengan Rasa makanan Indonesia Tapi Alhamdulillah Saya apapun makanannya Bisa Bisa saya terima Dan bisa saya nikmati Kalau saya apapun makanannya Yang penting makannya Sama si Ali Jabir Suka saya Seh Salah satu makanan favorit Di Indonesia pernah kali Bisa dicetakan ke Pemirsa Makanan Padang Makanan Padang Waduh Pilih rendang daging Apa rendang jengkol saya Dua-duanya boleh Dua-duanya Ya Allah Guru kita ternyata juga Suka rendang jengkol Masya Allah Oke Saya juga baru tahu ini ya Sheikh Ali ternyata Begitu menikmati Masakan Padang Kenapa saya itu Ata tesnya Ata gimana menurut saya Sebenarnya Awal cerita Masakan Padang ini Karena menurutnya banyak Apalagi pas pertama kali Saya diundang sama teman Baru ini cerita banget Pertama kali saya di Indonesia Oke Sheikh Lanjutan cerita Sheikh Karena durasi Kita akan kembali bersama Sheikh Ali Jabir Di Ngobrol Barang Gus Minta Kembali Sesaat lagi Daxi 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 Terima kasih.